Intro Dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-62, Gerakan Pramuka Pangkalan SD Negeri Cilaku, Desa Karangendep, Kecamatan Patik Raja menggelar Perkemahan dan Bakti Sosial, Senin Selasa 14-15 Agustus 2023. Kegiatan bertujuan untuk melatih kemandirian serta melatih kepedulian sosial. Buluan pramuka dari Pangkalan SD Negeri Cilaku, Desa Karangendep, Kecamatan Patik Raja mengikuti Perkemahan Pramuka. Meski tapak kemah didirikan di sawah yang baru panen, tidak menyurutkan semangat para pramuka mengikuti berbagai kegiatan dari para pembina. Perkemahan ini tidak hanya melatih kemandirian saja, namun melatih interaksi secara langsung dengan warga masyarakat melalui bakti sosial. Bakti sosial dilakukan dengan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu. Perwakilan tiap regu didampingi pembina membagikan sembako kepada warga di pos-pos yang telah ditentukan. Sembako yang dibagikan merupakan infak dan iuran para anggota pramuka melalui kegiatan Gerak Pandu Menabung yang dikumpulkan setiap rabu untuk kegiatan Perkemahan dan Bakti Sosial. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SD Cilaku Nur Farida mengatakan Kegiatan Baksos merupakan wujud kepedulian anggota pramuka terhadap warga di lingkungan sekolah yang kurang mampu. Kegiatan menjadi ajang penanaman sikap sosial kepada peserta kemah. Sementara, untuk ilmu pendidikan dan pelatihan kepramukaan, para peserta kemah dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus sebagai syarat menempuh tingkat yang lebih tinggi hingga tingkatan pramuka Garuda. Alhamdulillah, kami dari pangkalan Gudep SD Negeri Cilaku menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan Perkemahan serta Bakti Sosial dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-62 yang kegiatan ini juga sudah kami programkan di kurikulum kami bahwa anak-anak mempunyai kebiasaan untuk namanya gerak pandu menabung yaitu setiap minggunya hari serabu, anak-anak kami itu menabung, menisikan uang jajan dan satu tahun ini tabungan tersebut dibuka bersama-sama dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Para peserta diharapkan mampu memiliki sikap kepedulian sosial dengan mau berbagi sejak dini, sehingga para siswa tidak hanya menjadi pribadi cerdas dalam berpikir, tetapi juga cerdas dalam hati dan juga perbuatannya. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan.